Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Latihan soal penilaian akhir tahun 2021 MAPL Bahasa Inggris kelas 8 Untuk materi personal recount Short message, notice, and song First material about personal recount text Personal recount text adalah teks Yang menceritakan tentang pengalaman Yang telah dialami seseorang Ciri-cirinya ini menggunakan Tata bahasa simple past tense Atau tata bahasa yang bercerita tentang masa lalu Kemudian was atau were Diikuti kata sifat atau kata keterangan Kemudian untuk kalimat positif Menggunakan verb 2 Kalimat tanya dan negatif Menggunakan date dan verb 1 Contoh soal untuk nomor 1 I only slept for 3 hours last night At 10, we heard a cry from Mrs. Wayan's home Jadi perhatikan cry ini punya dua arti Bisa tangisan, bisa teriakan She is our next door neighbor She is 70 years old and very weak She lives alone We went there quickly And we found her on the floor Found, menemukan She just fell Dia baru saja terjatuh She could not move her hands and her legs Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya At 10.30, my parents and I took Mrs. Wayan to the hospital My father and I sat in the front seats In the back seats, my mom was holding Mrs. Wayan In the emergency room Emergency room, itu UGD Ruang gawat darurat A doctor examined her Then, he said Mrs. Wayan had to stay in the hospital When she was already in the ward We went home It was 2 AM Oke, pertanyaan yang pertama Menanyakan tujuan teks What is the purpose of the teks? Keyword atau kata kunci untuk menjawab soal yang menanyakan teks adalah Ada kata retail and experience Pada pilihan apa? Ini ada pada pilihan C So, to retail the writer's experience To help his or her neighbor Question 2 What is the main idea of paragraph 2? Apakah ide pokok paragraph 2? Paragraph 2 itu ada di sini Kita lihat Yang A The writer and his or her parents heard a cry from the neighbor's house Ini ada di paragraph 1 The writer and his or her parents found Mrs. Wayan on the floor Juga ada di paragraph 1 Bagian ini Kemudian yang C The doctor examined Mrs. Wayan Ini ada di paragraph 2 Tapi ini hanya sebagian info kecil Jadi, main idea atau ide pokoknya ada Pada option D The writer and his or her parents took Mrs. Wayan to the hospital Question number 3 Then he said Mrs. Wayan had to stay in the hospital The underline word refers to Jadi, he ini mengacu pada siapa? Kita lihat kalimatnya In the emergency room A doctor examined her Then he said Mrs. Wayan had to stay in the hospital Jadi, di sini mengacu pada the doctor Question number 4 Kita ada teks baru Last Saturday My little sister Dina did something funny Funny itu lucu She got up very late at 6 Dia bangun sangat terlambat jam 6 She ran fast to the bathroom Dia berlari cepat ke kamar mandi She thought she would be late to school Dia berfikir dia akan terlambat ke sekolah She forgot it was Saturday She took a very quick bath Got dressed Took her back and ran off to school She did not even have breakfast After walking for 5 minutes She noticed that no other children were going to school Soon, she realized it was Saturday So, she walked back home We all laughed at her when she got home She also laughed at herself Then, she changed her clothes and went back to bed Itu tentang pengalaman dari sister of the writer Question number 4 Detect tell us about a or an experience Jadi, ini diminta menyimpulkan cerita ini tentang cerita apa Apakah scary? Scary menakutkan funny Funny lucu Frightening itu menakutkan amazing Luar biasa Di sini sudah ada pada kalimat pertama Funny Next Who is Dina Who is Dina Dina is my little sister Ingat, jangan terjebak pada jawaban ini My My di sini adalah the writer My di situ adalah the writer My little sister di sini So, it is the writer's little sister Next What did Dina do after getting home and changing her clothes? Kita lihat kata-kata ini ada di mana Ini She changed her clothes and went back to bed Went back to bed Kembali ke tempat tidur Itu artinya tidur So, the answer is She slept Yang A She took a bath mandi Bukan she skip Skip itu melewatkan her breakfast Bukan D She realized it was Saturday Itu adalah kegiatan sebelum dia ke sekolah Next question is A trip to the zoo Perjalanan atau piknik ke kebun binatang Yesterday my family and I went to the zoo When we got to the zoo Got di sini artinya sampai We went to the shop to buy some food to give to the animals After getting the food We went to the nocturnal house Nocturnal itu adalah jenis binatang yang aktif di malam hari Where we saw birds and reptiles Which only come out at night Before having lunch We went for a ride on the eleven Ya, ini naik gajah It was a thrill to ride it Thrill itu menegangkan Dad fell off when he let go of the rope But he was okay Jadi ayahnya terjatuh ketika talinya lepas During the lunch We fed some birds in the park In the afternoon We saw the animals being fed When we returned home We were very tired but happy It was because we had so much fun Activities at many places at the zoo Okay, question 7 Where did the writer and he saw her family go yesterday? Jawabannya jelas To the zoo Next What animal could the writer and his or her family Probably found in the nocturnal house? Jadi mereka pada paragraf 2 Ini mereka pergi ke nocturnal house Tempat di mana hewan-hewan yang aktif malam hari berada Okay, hewan yang aktif di malam hari disini adalah A. elephant bukan monkey bukan C. an owl Owl itu burung hantu Rabbit juga bukan Next What is the main idea of paragraph 3? Paragraf 3 ada disini Okay, kita lihat jawabannya ini tentang naik gajah Yang E The writer and his or her family arrived at the zoo Bukan Went to the nocturnal house Bukan Ini sih ya The writer and his or her family went for an elephant ride Number 10 When we return home, we were very tired Ya, disini diminta untuk sinonim dari kata tired Yang E, happy bukan Sad bukan Disini adalah C Exhausted Exhausted itu sangat lelah Ya D, thrilled itu menegangkan Okay, materi berikutnya adalah short message and notice Short message adalah pesan singkat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi Perintah atau pemberitahuan tentang sesuatu kepada seseorang Bisa berupa tulisan di kertas yang ditempel di tempat-tempat yang mudah terlihat Misal di pintu, tembok, pintu lemari es, dan lain-lain Atau melalui sarana media seperti HP saat ini Kemudian notice atau pemberitahuan berisi informasi singkat dan sederhana Yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan informasi kepada publik Ya, berikut soal latihannya Kita lihat disini ada pesan melalui HP dari Edo Udin, we have a lot of assignment for tomorrow Let's work together at my house Benny and Lina are coming too Jadi, disini Udin, kita banyak tugas Untuk besok, mari kita belajar bersama atau bekerja bersama di rumahku Benny dan Lina juga akan datang Kemudian, ini Udin menjawab Ya, sure, tentu what time will start? Edo menjawab at 3 p.m, jam 3 sore Don't forget to bring a calculator, okay? Okay, see you then Okay, question 11 Who will do the assignment together? Siapa yang akan mengerjakan bersama? Dari sini ada Edo, kemudian Mimi, ini Udin, kemudian ini ditambah Benny dan Lina So, the answer is D Okay, disini number 12 They will work together Kita lihat optionnya, ini terkait waktu ya Kalau terkait waktu, kita lihat disini ada clue tentang jam At 3 p.m 3 p.m, p.m itu habis tengah hari Jadi, in the afternoon Okay, disini ada soal notice A flag ceremony, upacara bendera will be held Akan dilaksanakan to celebrate our independence day Untuk merayakan hari kemerdekaan On Monday, 17th of August Pada 17 Agustus Attendance is compulsory Attendance itu kehadiran compulsory, itu wajib The 14th of August, 2018 Uni OSIS Chairman Chairman itu ketuanya Okay, 13th notice is addressed to Is addressed to itu dialamatkan ke siapa? Tentunya kalau permintaan upacara Dan yang menulis disini adalah ketua OSIS Ini adalah ke murid Karena kalau misal ke principal Atau teachers Ini tidak sopan Kalau yang mengundang murid disini OSIS leader ini juga bukan Karena ini adalah yang mengundang Next Sinonim dari kata attendance adalah Presence, kehadiran Yang absence disini adalah ketidakhadiran Permission ini izin Kemudian celebration ini perayaan Okay, notice Cellphone Cellphone itu telepon seluler Atau kalau dalam bahasa Indonesia Biasa disebut HP Penggunaan HP is prohibited Prohibited itu dilarang ya On the school ground Di area sekolah The notice means We blah 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 Cellphone on the school ground Artinya apakah A bisa menggunakan No B can buy Bisa membeli C cannot use Ya, ini ya Cannot bring masuk akal Tapi yang dilarang disini Adalah use Atau penggunaannya Jadi kita bisa saja membawa Asal tidak digunakan Question 16 Notice No food or drink In this area Tidak boleh ada makanan Atau minuman di area ini Atau tidak boleh makan dan minum di area ini Dimana kamu biasanya Atau mungkin menemukan notice ini Apakah in a toilet In a canteen In a library Or in a school cafeteria Yang paling memungkinkan adalah Di perpustakaan Oke, untuk 4 pertanyaan terakhir Adalah tentang song Ya, salah satu pertanyaan Tentang lagu Biasanya adalah tentang tema Ya, tema lagu Antara lain Cinta Hubungan Atau relationship Friendship Motivation Peace Atau perdamaian Family Dan lain-lainnya Pada 4 soal berikutnya Kita akan menggunakan lagu Yang ada di buku paket Yaitu berjudul History Yang dinyalikan oleh One Direction Lagu ini bercerita Tentang hubungan 2 orang Tidak dijelaskan disini Jadi bisa pertemanan Atau pasangan Dimana salah satunya Khawatir bahwa hubungan tersebut Akan berakhir Sehingga dia mengingatkan kembali Bahwa mereka mempunyai sejarah Atau masa lalu Dengan berbagai kisahnya Dengan mengingat masa lalu tersebut Mereka berharap hubungannya Akan baik Dan bisa menjadi lebih kuat Oke, disini adalah bagian pertama Dari lagu History Ini bisa dibaca Dan sudah ada artinya Question 17 What is the title of the song? Apakah judul? Title itu judul Sudah jelas judulnya Ada di bagian ini Adalah history History itu artinya Bisa sejarah Bisa juga diartikan Masa lalu Next Ini bagian kedua Untuk soal Juga bisa dibaca Karena sudah ada artinya What is the theme of the song? Tema disini adalah Terkait dengan relationship Atau hubungan Hubungan bisa pertemanan Bisa hubungan pasangan Dan yang lain-lain Peace Ini perdamaian Family Ini keluarga Religion Itu agama Question number 19 Ada you You and me Got a whole lot of history Kata you disini Mengacu pada siapa? Disini adalah Apakah mengacu pada Penulisnya Atau penyanyinya? Bukan ya Kalau penulis atau penyanyi Mesti akan I Apakah pembaca? Juga bukan Karena disitu Menceritakan tentang Masa lalu Dari penulis Bersama orang lain So disini adalah Pasangan Atau temannya Dari penyanyi Oke The last question What is the message? Nah ini pertanyaan Yang sering ditanyakan juga Apakah message Atau pesan Dari lagu tersebut Ya Disini kita lihat Yang A Learn something From the past Build a better future Mungkin Be respect our parents Ini gak ada hubungannya Sama orang tua Kemudian yang C Never remember the past Justru di lagu ini Kita diminta kembali Untuk mengingat masa lalu Be afraid and give up Ya Disini kita didorong Untuk menjadi orang yang kuat Dengan mengingat masa lalu So D Is not correct So the answer is A Belajar sesuatu Dari masa lalu Untuk membangun Masa depan Yang lebih baik Ya Thank you for your attention Good luck for your test Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh